Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Reta Promesti kali ini aku mau sharing tentang investasi aku di saham nah mungkin buat kamu yang pengen juga investasi saham atau memang udah investasi saham simak video aku ya soalnya aku bakal sharing juga tentang hasil investasi aku nih di suatu aplikasi yang udah aku gunakan ini dan cara aku analisis menggunakan teknikal sama fundamental dalam memilih saham di aplikasi yang akan aku jelaskan yaitu aja kamu pernah mikir gak sih kenapa sih kita harus investasi kayak pernah gitu kan kepikiran nah jawabannya adalah kita harus paham tentang pengaruh inflasi nah pengaruh inflasi ini akan mempengaruhi penurunan nilai mata uang ketika kenaikan nilai harga terus melesat nah nilai mata uang pun akan semakin merosot Nah apalagi ketika kita dikaitkan dengan kebutuhan kita di masa depan misalnya kita bakal menikah kan lalu ketika kita nanti punya anak ketika kita misalnya mau kuliah lagi dan cadangan hari tua kita gimana tuh nge covernya salah satunya solusinya adalah dengan investasi Nah jadi nggak ada salahnya buat belajar investasi kita sama-sama belajar dari pemula melalui salah satu aplikasi yang aku bakal sharing sekarang yaitu aplikasi ajaib tonton videonya sampai akhir ya let's check it out Oke kita mulai dari perkenalan ajaib ya jadi ajaib itu apa sih Kak ajaib itu itu adalah suatu aplikasi yang bisa memudahkan kita dalam investasi investasinya itu ada dalam dua jenis yaitu reksadana sama saham kalau dulu tuh masih reksadana aja tapi sekarang udah ada saham karena udah akuisisi sama PT Primasia Unggul Sekuritas Oke nah jadi deh sekarang tuh menaungi dua ya yaitu PT Ajaib sekuritas Asia dan ajaib reksadana Oke udah punya izin OJK juga loh jadi izin OJK nya itu di sini ya jadi sudah lama karena sudah terdaftar di OJK izin ajaib grupnya juga bisa dilihat di sini dan juga ajaib ini sudah bermitra dengan manajer investasi terbaik Oke itu sekilas tentang perkenalan ajaib karena kan kalau misalnya kita pengen menggunakan suatu aplikasi kita harus tahu kan in general company-nya itu kayak gimana Nah kita langsung aja masuk ke cerita pengalaman aku menggunakan ajaib Nah jadi aku itu mula-mula daftar ya kayak biasa gitu kan kalau misalnya kita pengen buka akun saham kita harus daftar dulu oke Nah daftarnya kayak gimana nanti aku bakal simpen di sini videonya jadi kita tinggal melengkapi aja data-data yang diminta gitu dari mulai identitas lalu nanti ada foto KTP nah di awalnya itu ada nanti masukkan kode referral kamu bisa masukkan kode referral aku yaitu ini fara 120 nanti soalnya kamu bakal dapet tukarkan dengan berbagai macam nanti aku bakal jelas Nah pokoknya yang bener-bener aku suka gitu ya dari ajaib ketika aku daftar itu daftarnya tuh nggak lama beda halnya kalau misalnya kita daftar offline ya karena sekarang itu kalau misalnya kita daftar ajaib itu 100% online bakal di handle secara online dan kita tinggal nunggu satu sampai dua hari nanti bakal dapet deh akun kita dan kita udah punya akun saham sendiri di ajaib oke biasanya itu adalah akun bang permata untuk rekening banknya bang permata dan itu merupakan rekening giro jadi bukan untuk kita pun jadi khusus untuk rekening ajaib Nah jadi setelah kamu daftar nanti kamu bakal bisa ngelihat tampilan aplikasinya sebenarnya sebelum daftar juga bisa lihat tampilan tapi bukan dengan akun kamu gitu ya masih kayak anonim gitu kan belum ada akunnya tapi kalau misalnya udah ada akunnya kita bisa untuk ngelihat-lihat si menu-menunya gitu mulai dari beranda cari portfolio transaksi dan kabar Nah nanti aku bakal jelasin satu persatu itu secara singkat tadi kan keuntungan pertama nih yang bener-bener aku suka tuh 100% pendaftarannya online yang kedua itu adalah dengan minimum transaksinya itu enggak ada minimum transaksi sama sekali jadi ibaratnya mulai satu rupiah gitu loh Nah cara investasinya gimana kita itu tinggal untuk top up aja jadi kayak tinggal klik aja yang buying power itu nah lalu kan nanti bakal ada profil kita nanti kita tinggal top up aja misalnya satu lotnya itu 200.000 Nah kita misalnya pengen beli dua lot untuk saham di suatu perusahaan nah berarti kan 400.000 tuh kita tinggal top up aja sekitaran 400.000 tapi kalau menurut aku sih lebihin aja soalnya takutnya nanti ada nilai naik jadi kita enggak usah top up lagi misalnya kayak 420.000 kayak gitu oke jadi enggak ada minimum transaksi kamu bisa sesuaikan dengan saham yang pengen kamu beli nah misalnya nanti kalau misalnya kamu udah top up nanti tinggal untuk membeli sahamnya itu adalah sesuai dengan yang kita mau misalnya ya aku pengen beli yang TLKM nah TLKM ini misalnya kita beli aja Nah kita lihat nih si order type-nya itu bisa kita pilih limit order atau auto-order lalu periodenya itu bisa hari atau sesi kalau sesi itu dibedakan pagi dan siang ya Nah lalu nanti harganya menyesuaikan nah disini lihat aja nilai bid sama aksnya kalau nilai bid itu adalah yang di minta oleh si pembeli biasanya jadi kita bisa lihat aja nilai si pembelinya lalu kita pilih deh lotnya itu mau berapa misalnya satu lot dua lot tiga lot itu bakal menyesuaikan nanti dengan si harganya gitu nanti tinggal kalau misalnya kamu udah top up nanti tinggal beli aja karena disini aku tadi baru beli banget ya jadi aku nggak akan beli lagi aku cuma nyentuhin aja Oke yang ketiga adalah biayanya lebih murah nah jadi biaya brokernya atau perantaranya itu lebih murah dibandingkan yang ada di rata-rata di pasaran ya karena hitungannya kayak gini kalau misalnya kamu beli misalnya kita beli 10 lot saham harganya 4,360 untuk yang yang BBRI nah transaksi belinya kan berarti 10 lot dikali 100 lembar itu jadi 4.360.000 nah kita kurangi biaya brokernya 0,1 lalu biaya levi 0,043 ppn-nya 10% dan total biaya keseluruhannya 6.670 jadi total dana yang dibayarkan 4366670 kalau misalnya jual juga mirip ya jadi jualnya misalnya 10 lot juga dikali 100 lembar terus misalnya naik nih harganya jadi 4,750 nah lalu setelah dikurangkan biaya broker levi ppn-pph final itu totalnya Rp12.000 jadinya total dana yang diterima dari penjualan tinggal dikurangi aja 4737983 oke ini cenderung lebih murah daripada yang di pasarannya gitu karena biasanya dua kali lipat biaya broker jika dikomparasikan dengan yang di Ajaib ini nah sekarang aku mau sharing dulu hasil investasi aku gitu ya selama beberapa minggu ke belakang menggunakan aplikasi Ajaib ini jadi aku udah top up sekitar Rp2.700.000 dan akhirnya nilainya naik turun sih waktu kemarin tuh bisa nyampe kayak sepuluh persenan tapi sekarang emang lagi turun aja nggak apa-apa emang aku hold karena buat jangka panjang ya investasi jangka panjang nah terus ini aku pilih ANTM PPRO sama teens dan ini nilainya naik ya 2,77% 0,28% dan 6,76% nah jadi total return aku sampai sejauh ini tuh Rp75.000 gitu dengan total investasi Rp2.700.000 nggak apa-apa aku tuh orangnya sabar kok jadi dengan profil risiko yang sedang gitu jadi aku biasanya ya hold aja gitu dan ini aku aku memang tujuannya untuk jangka panjang bukan buat trading oke kita lanjut lagi ya tentang penjelasan ajaib setelah tadi sharing mengenai hasil investasi di ajaib nah disini aku mengenalin menu-menunya mulai dari beranda kalau di beranda ini nanti kan ada watchlist watchlist itu bisa kita simpen kayak saham-saham yang kita suka gitu atau tertarik nanti misalnya kita misalnya bukan nih random ya misalnya TLKM nah kita tinggal pencet aja bintang di atasnya itu nah ini bakal masuk ke watchlist kita dan nanti biasanya suka ada notif-notif gitu tentang berita-berita terkini si sahamnya oke nah udah ada kawan watchlistnya nanti kamu bisa bikin folder barunya gitu nah terus dibawahnya juga ada reksadana terpopuler karena tadi kan kata aku jadi nggak hanya saham tapi ada reksadana juga nih di ajaib oke terus nanti ini bonus investasi tuh ini kode referal kamu jadi kamu kalau misalnya daftar tadi bisa pakai kode aku ya farah 120 kamu juga punya kode referal dan bisa kamu share juga nih ke teman-teman kamu oke lalu dicari ini ada namanya indeks saham sama reksadana di indeks ini ini adalah jenis saham berdasarkan indeksnya jadi ada yang dari IHSG LK45 GI lalu IDX30 dan yang lainnya lalu ada running threadnya jadi kayak nilai sahamnya pergerakannya itu yang terus berjalan gitu biasanya agresif banget dalam 10 menit terakhir lalu kalau indeks global ini yang secara internasional gitu ya nilainya ada pengaruh buy atau sell foreign or domestiknya lalu ini mata uang dan komoditas juga ya lengkap nah di yang saham ini ini adalah kalender saham jadi kalau misalnya kita klik kita bisa tahu misalnya oh ternyata ada RUPS KOBX hari ini coba kita lihat lagi hari Senin oh ada RUPS kayu ITTG gitu nah ini perusahaan-perusahaannya terus misalnya bisa lihat juga trending-trendingnya kayak misalnya ada WSBP Bumi ANTM nah ini tuh yang nilainya tinggi gitu ya lalu berdasarkan kategori juga bisa dilihat top gainernya top loasernya jadi lengkap gitu informasinya untuk sektor sahamnya juga berbagai macam sesuai dengan sektornya misalnya kita lihat pertambangan oke ada ADERO ANTAM APEX ARII RT ATPK dan lain-lain oke banyak ya udah lengkap banget lalu reksadana juga bisa dipilih nah ini kalau misalnya mau saham plus reksadana bisa juga nih diajak tapi aku fokusnya ke saham lalu di portfolio tuh jumlah portfolio kita kayak misalnya total investasi sama returnnya nah gitu di transaksi nah ini kalau misalnya kita beli atau jual si saham atau reksadana nya jadi nanti biasanya ada di order kalau misalnya udah kejual atau kebeli ada di history oke nah terus yang bener-bener aku suka banget itu itu adalah di yang fitur kabar kenapa karena disini kita bisa lihat berita terkini tentang saham-saham yang lagi happening jadi aku tuh nggak ketinggalan informasi banget selalu up to date dengan aplikasi ajaib ini dan juga fitur komunitas ini juga keren banget ya kenapa karena disini ada trending technical market strategi investasi fundamental berita sharing trade sama sharing portfolio jadi orang-orang tuh pada sharing nih kayak cerita-ceritanya dia misalnya aku tuh paling suka baca yang sharing portfolio nah jadi kayak ini loh return yang didapatkan kayak ada yang sampai 79% gitu ada yang sampai 43% terus kan aku kepoin dia tuh beli saham apa dan dia tuh ketauan nih misalnya belinya gctl harganya 825 harga rata-ratanya 576 gitu jadi kita bisa belajar juga dari orang-orang yang udah expert gitu jadi nggak usah takut buat belajar investasi nah terus di tips juga ini ada tips-tips misalnya belajar perencanaan keuangan belajar investasi saham reksadana dan ini yang super aku suka banget adalah yang penasihat keuangan jadi disini kita bisa konsultasi dengan penasihat keuangan secara gratis dan cuma-cuma ya cuma kita emang harus sabar nggak langsung dibeles tapi nanti bakal dihubungkan gitu dengan financial expert atau customer supportnya oke itu sekilas tentang menu-menunya ya udah aku jelaskan sekarang aku mau ngasih tahu gimana sih cara aku untuk memilih si saham ini berdasarkan analisis yang aku gunakan oke jadi ini aku pelajari dulu jadi ada analisis itu kan ada analisis fundamental sama teknikalnya analisis fundamental itu yang keseluruhan perusahaan jadi kita bisa melihat dari kinerja perusahaannya nah misalnya aku beli yang ANTM kan ANTM ini ya semacam perusahaan tambang perusahaan emas kita misalnya buka aja biar ngelihat si analisisnya nah disini kalau misalnya kita buka kita coba lihat oh ini nilai pergerakannya kan nilai pergerakan sahamnya day-to-day nah misalnya hari ini tuh opennya itu di 2640 close-nya itu di 2600 nah bisa dilihat dari mulai newsnya ada berita-berita tentang si ANTM lalu order booknya di bid sama aksnya bidnya itu adalah nilai yang ditawarkan sama si pembeli aksnya itu adalah nilai yang dijualnya nanti kalau misalnya udah match baru deh bisa kebeli atau kejual key statistic nah disini analisis fundamental yang aku lakukan biasanya aku ngelihat dari performance-nya valuation-nya solvency kayak gitu di sini tuh pagar lalu angkanya itu tuh adalah rankingnya gitu jadi kayak return on asset-nya adalah ranking 16 nih si ANTM tuh lalu ROI-nya itu ranking 22 dari berapa dari 51 emittance itu ada di atas lalu status sahamnya ya cukup gitu ya di sini ada tiga ada empat ada empat kategorinya sangat baik-baik cukup tidak berstatus ya cukup lumayan lah ya nggak jelek-jelek banget cuma aku tuh mikirnya adalah ANTM kan perusahaan tambang gitu ya jadi ya bagus juga bakal terus naik gitu biasanya nilainya gitu nah dilihatnya juga dari itu ya jadi kalau misalnya statusnya itu makin bagus makin sangat baik itu berarti fundamentalnya bagus nah tapi ini cukup ya jadi kayak nggak terlalu bagus juga sebenarnya tapi kita lihat teknikalnya nah teknikalnya kita lihatnya dari si kesimpulan trading jadi kalau semakin besar persentasinya semakin bagus nah ini tuh 100% beli itu maksudnya 100% direkomendasikan untuk dibeli gitu jadi dengan 14 indikator aku menyarankan untuk beli jadi sini ada Fibonacci pivot paint dilihat dari si resistennya dilihat dari si S1 S2 S3 nya ini adalah nilai si perkiraan sahamnya gitu loh kalau indikator teknikalnya kita lihat aja kalau di ringkasannya kalau misalnya semakin banyak beli berarti itu bagus gitu dan ini juga emang overall bagus karena kan emang 100% juga gitu jadi aku tanpa pikir panjang udah deh nggak apa-apa walaupun fundamentalnya kurang bagus tapi ternyata secara teknikal bagus jadi aku beli deh lotnya juga udah cukup banyak ada 9 lot gitu berasa udah ini ya jadi jadi pemilik modal gitu di perusahaan nanti dapet dividen loh lalu di financialnya disini ada income statement balance sheet sama cash flow nah ini bisa dilihat aja kalau misalnya semakin tinggi gitu ya income statement nya misalnya labanya profit margin nya itu berarti kan semakin bagus dan ini juga emang positif gitu lalu di cooperation action nya ini kelihatan kayak cash dividennya itu dibagikan untuk berapa orang dan berapa banyak jumlahnya lalu di profile ini tuh bisa ketahuan bahwa nama perusahaannya tanggal pencatatan bidang usaha pimpinan komisaris siapa aja jadi kayak kita tuh tahu gitu loh tentang profilnya nggak hanya kayak oh kita beli tapi kita nggak tahu apa-apa nggak gitu gitu harus kepo-kepo juga gitu ya oh iya satu lagi nih kamu bisa untuk menukarkan ini ada koin misalnya aku mau nukerin ya koin aku aku mau nukerin misalnya disini bisa dipilih saham gratis reksadana atau gratis biaya broker misalnya aku saham misalnya aku coba yang tengah semoga dapet bagus oke dapet am the pictures tbk satu lot tukar lagi coba yang pinggir kanan dapet apa oke sari melati kencana tbk atau pizza hak oke no problem satu lagi wah oke dapet am the picture lagi oke lihat bonus sahamnya oke berarti aku dapet satu lot masing-masing dari dua company ya am the picture sama sari melati so guys itu aja informasi aku tentang ajaib semoga bermanfaat dan kalau misalnya kamu tertarik sama ajaib tinggal download aja ya bisa di android bisa di playstore dan juga bisa diakses di web jangan lupa pakai kode referral aku fara 120 so thank you for watching kalau misalnya kamu ada pengalaman tentang ajaib atau ada saran-saran konten buat di review boleh banget kirim di kolom komentar so thank you for watching and bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye